Cucak hijau, yang lebih populer dikenal sebagai cucak hijau, adalah burung kicau dengan bulu berwarna hijau, seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Cucak hijau ada berbagai varietas, yang tersebar di seluruh anak benua India dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di video ini, kita akan membahas 5 jenis cucak hijau yang populer di kalangan penggemar burung, beserta ciri-cirinya masing-masing. Cucak hijau banyu wangi Cucak hijau jenis ini, merupakan yang paling langka dan mahal di antara cucak hijau lainnya. Selain karena faktor sulit didapatkan, tampilannya yang menarik juga membuat harganya cukup fantastis untuk ukuran harga seekor burung. Memiliki postur tubuh yang panjang dan melengkung, begitu pula dengan ekornya, relatif panjang dan lebih lentur. Warna bulu hijau terang, seringkali jambulnya berdiri ketika sedang dalam keadaan ngentrok, dan gayanya sangat atraktif. Kelemahan cucak hijau banyu wangi terletak pada suaranya yang kurang lantang dan sedikit variasi, terutama dalam keadaan biasa atau tidak sedang bertarung. Cucak hijau banyu wangi kini semakin sulit ditemukan, baik di hutan maupun alam liar lainnya. Karena faktor tersebut, seringkali penjual yang nakal memanfaatkan keadaan ini, dengan mengklaim burung jualannya sebagai jenis cucak hijau banyu wangi untuk menaikkan harga jual. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika hendak membeli atau mencari burung jenis ini. Cucak hijau Kalimantan Jenis cucak hijau Kalimantan, hampir mirip dengan cucak hijau banyu wangi. Namun tentu ada sedikit perbedaan, yang membuat kita dapat mengetahui jenis cucak hijau yang sebenarnya. Ciri-ciri fisik cucak hijau Kalimantan, yaitu ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan cucak hijau banyu wangi, serta berbentuk agak bulat, warna bulunya dominan warna hijau muda kekuning-kuningan, panjang ekornya lebih pendek dan agak kaku saat diraba. Dari segi suara, cucak hijau Kalimantan tidak terlalu nyaring dan lantang, namun punya kelebihan, yaitu memiliki banyak variasi suara. Cucak hijau Sumatra Cucak hijau Sumatra Untuk mengetahui jenis cucak hijau Sumatra tidaklah sulit, karena ciri-ciri yang mencolok pada burung ini dapat dengan mudah kita kenali. Pada bagian atas kepala berwarna kuning, dan pipinya berwarna biru. Ukuran postur tubuh cucak hijau Sumatra lebih kecil jika dibandingkan dengan cucak hijau Kalimantan dan banyu wangi, oleh karena itu harganya juga relatif lebih murah. Cucak hijau Rante Cucak hijau Rante Cucak hijau Rante, merupakan cucak hijau yang paling banyak memiliki corak warna, sehingga tampilannya sangat menarik. Kombinasi warna yang biasanya terdapat pada jenis cucak hijau lain, semuanya terdapat pada cucak hijau Rante. Mulai dari warna hijau, hitam, kuning, dan biru, berpadu seluruhnya pada bulu-bulu di tubuh cucak hijau Rante. Ukuran tubuhnya merupakan yang paling kecil di antara semua jenis cucak hijau yang telah disebutkan, hal ini pula yang mungkin berpengaruh terhadap suaranya. Cucak hijau Rante memiliki suara yang tidak terlalu lantang dan keras. Cucak hijau Mini Penggunaan kata Mini, seakan mewakili keadaan dari jenis cucak hijau yang satu ini. Ya, sesuai dengan namanya, ukuran tubuh burung cucak hijau Mini memang tergolong kecil. Sepintas, tampilan bulu pada cucak hijau Mini hampir sama dengan cucak hijau Kalimantan, yaitu dengan dominasi warna hijau. Namun jika kita perhatikan lebih seksama, maka terdapat sedikit perbedaan. Pada cucak hijau Mini, warna hijau pada bulu lebih tua, serta tidak ada warna biru di bagian wajahnya, seperti halnya pada jenis cucak hijau Kalimantan dan Sumatera. Kelebihan cucak hijau Mini adalah kemampuannya memainkan suara, yang terkadang bisa keras, dan di lain waktu bisa pelan. Terima kasih telah menonton!